Assalamualaikum Mampir lagi ke channel saya Sandisa Cia Bikin sayur apa sih Noskip ya teman-teman Jangan lupa subscribe Like, komen, dan Share ke medsus kalian Terima kasih Ditunggu ya Oke teman-teman Disini saya sudah menyiapkan bahannya Yaitu bawang merah yang sudah diiris Kurang lebih 10 siung Dua pepantinnya yang sudah dipotong Lalu santan kental Kurang lebih 1 liter Santan encar Kurang lebih 1 liter setengah Sampai 2 liter Ayam suwir Lalu disini Ada dulu yang sudah dihaluskan Ada 6 buah bawang putih 1 sendok teh ketumbar 1 sendok temerica 5 buah kemiri 1 ruas kunyit Setengah ruas kencur Setengah ruas jahe Dan lengu kuas yang sudah digetret Karena disini saya akan membuat Kurang lebih 30 porsi Mangkok Lontong sayur Nah oke Tadi sudah goreng bawang Lalu selanjutnya Jika sudah Agak sedikit harum Masukkan Dan tumis Bumbu yang sudah dihaluskan tadi Oke Diaduk-aduk Sampai baunya harum Sampai baunya tercium Serta kunyitnya sudah Matang Matang Pastikan Tidak ada bau Kunyit yang matang Oke Tumis-tumis Aduk-aduk Aduk-aduk Nah Masukkan Serai Empat buah Empat buah Oke Tumis terus Sampai harum Selanjutnya Masukkan Lima buah Daun salam Tumis lagi Sampai benar-benar harum Nah setelah itu Masukkan Tempe yang sudah dipotong-potong tadi Aduk Sampai rata Juga sudah rata Lalu tiriskan Sebentar Oke selanjutnya Disini saya akan membuat kuahnya Yaitu Menggunakan kaldu Rebusan dari ayam Yang akan disuai-suai nanti Kemudian Masukkan Santan Encer Kurang lebih Satu setengah Sampai dua litera Oke Lalu tutup Tunggu sampai mendidih Nah setelah mendidih Masukkan Tempe yang Tadi sudah ditumis Tunggu sampai mendidih Lagi Nah ini Penampakan yang sudah mendidih Kita cek rasa Tambahkan rasa Ada masako Ada penyedap rasa Ada juga garam Masukkan Semuanya Nanti saya tulis di deskripsinya Ya teman-teman Nah setelah itu Kita aduk-aduk Aduk Nah aduk-aduk Seperti ini Oke Nah yang paling terakhir Yang paling istimewa Masukkan santan Kentalnya Kurang lebih Satu liter Nah ini dia Kita aduk-aduk Mendidih Langsung Kita Plating Menggunakan Lontong Cek rasa Jika kurang asin Tambahkan garam Dan ini dia Lontong sayur Ditambah Sambal terasi Dan bawang goreng Alhamdulillah Jadi Selamat mencoba Selamat mencoba